Ya, ini dia petugas di balik layar yang membuat perjalanan kereta api menjadi terasa nyaman. Adalah train wash service atau petugas cuci kereta yang memastikan kereta yang akan ditumpangi para penumpang terjaga kebersihannya setiap hari. Pencucian kereta dilakukan di stabling sebelum perjalanan kereta api. Ada lima hal yang harus dilakukan pada interior kereta oleh petugas train wash service meliputi dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, dan toilet cleaning. Sementara eksterior dilakukan dengan pencucian eksterior dan pengisian air. Petugas cuci kereta stasiun Yogyakarta, Arfian Huda mengatakan, untuk efisiensi waktu, pencucian kereta dilakukan oleh 13 orang petugas. Dalam satu rangkaian kereta yang terdiri dari 10 gerbong, proses pembersihan memerlukan waktu hingga 2 jam sebelum kereta diberangkatkan kembali ke kota tujuan. Petugas train wash kita setiap hari melakukan 5 daily activity, dari dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, dan toilet cleaning. Selanjutnya untuk eksterior kita melakukan pencucian eksterior dan pengisian air. Sebelum kerja kita dilakukan basic cleaning dulu, materi selama 3 hari, selanjutnya praktek kerja, dan setelah itu baru kita di lapangan mengikuti tugas. Kita efisiensi ya, karena kita kejar-kejaran waktu dari kereta masuk sampai kereta keluar, jadi kita bagaimana caranya pekerjaan cepat selesai dan hasil maksimal. Di wilayah Daop 6 Yogyakarta sendiri ada 147 petugas train wash service, 82 orang petugas di stabling Solo, dan 65 petugas di stabling Yogyakarta dan Lempuyangan. Pencucian kereta harus memenuhi standar bersih, yaitu bersih bercak, bebas noda, bebas sampah, dan basah, hingga bebas debu. Oleh karena itu, pencucian kereta hanya dilakukan oleh tenaga kerja yang terampil menggunakan peralatan kerja dan bahan pembersih dengan sistem pengawasan sesuai standar kerja pencucian kereta. Visindya Rina, Jogja TV